Sebelum lanjut, pastikan tekan tombol subscribe and like-nya dulu ya. Hari ini, kita akan melihat penampilan Adipati Dogan sebagai kasino, Randi dan Mistra sebagai intro, dan tokoh paling ikonis Dono diperankan Aliando Sharif. Pasti pada penasaran kan bagaimana penampilan kocak mereka? Apalagi dengan sosok Dono yang diperankan oleh aktor ganteng Aliando Sharif. Ini cari tahu bagaimana perbandingan Abimana Arya Satya dan Aliando Sharif dalam perankan sosok Dono dalam film Warkov DKI Reborn. Berikut kelasannya, let's check it out! Buang Image Ganteng Abimana dan Aliando Sharif adalah aktor tanah air dengan popularitas yang tinggi. Keduanya pun memiliki wajah tampak dan super cool tak ayal mereka menjadi idola banyak kaum hawa. Namun saat memberankan sosok Dono dalam film Warkov DKI Reborn, baik Abimana maupun Aliando, harus membuang image ganteng itu untuk sementara. Mereka rela dipermaki hingga wajahnya merupai mendiang Dono, lengkap dengan gigi tonggosnya. Meski terlihat asetampuan dari biasanya, namun Abimana dan Aliando tetap antusias melakoni perannya itu. Baginya masalah fisik tak masalah, terpenting adalah membangun karakter dan memainkan peran secara totalitas. Wah, keren banget ya pokoknya. Semakan karakter Untuk meyakinkan penonton, Abimana dan Aliando tentu saja harus mempelajari karakter Dono untuk mendapatkan kemestri yang pas. Bukan hal yang mudah, Abimana sendiri merasa kesulitan. Apalagi, pria kelahiran Jakarta 24 Oktober 1982 itu mengaku bahwa dirinya masih lemah soal komedi. Gua lemah soal komedi, terakhir ngebantu banget, gua yakin ada rasa warkopnya, kata Abimana. Hal yang sama rupanya dialami pula oleh Aliando Sharif, yang pun harus meniru karakter Dono warkop DKI itu. Namun, tak sama 100%, Aliando mengatakan bahwa ia juga harus memberikan interpretasinya sendiri atas sosok Dono. Ia pun berusaha agar dapat menggabarkan karakter Dono secara baik dalam perannya. Menyambangkan sih lebih ke 70%, selebihnya sendiri karakternya. Jadi yang gak sama, ucap dia yang pernah dikabarkan dekat dengan Prilila Tukon Sina itu. Namun hebatnya guys, keduanya pun sama-sama mendapatkan pujian dari warganet. Karena sukses memainkan perannya sebagai sosok Dono. Kuruskan badan Tak hanya persoalan karakter, Aliando Sharif harus menurunkan berat badannya demi menyerupai gestur sosok Dono di usia muda. Ia mengaku perutnya yang buncit mirip dengan perut Dono warkop di akhir karirnya. Sementara yang diperankannya adalah sosok Dono muda yang masih kurus saat masih muda. Makanya Aliando harus diet agar bisa sekurus mendiang Dono. Dia bahkan telah mempelajari karakter, dialek, dan gestur Dono sejak tahun lalu. Perutnya sama, atas lansi, bawahnya manco. Ia juga sempat diet, walau gak sesuai ekspektasi tapi terus diet sampai sekarang. Semoga sebelum syuting bisa ngurusin. Karena memang challenge-nya tuh, Mas Dono kan tahun 70-an kurus. Jadi kita ambil yang mudahnya, jelas Aliando. Pakai Gigi Palsu Salah satu ciri khas mendiang Dono adalah gigi tonggosnya. Agar mirip dengan sosok komedian legendaris itu, baik Kami Mana dan Aliando Syarif harus memakai gigi palsu selama menjalani syuting film warkop DKI Reborn. Meskipun awalnya, Bimana merasa kesulitan karena harus menggunakan gigi palsu pada bagian atas dan bagian bawah. Tapi setelah berlatih dengan peduk kesungguhan, dia akhirnya berhasil dan sukses melakoni perannya itu. Namun lain halnya dengan Aliando. Selain menggunakan gigi palsu, dia juga harus menyukur alis dan gulung mata lentiknya. Untuk bisa total memerankan sosok Dono Warkop DKI. Dia pun tidak keberatan di dendari sedemikian rupa. Laginya, totalitas adalah nomor satu. Dia pun menemui banyak pujian dari season karena melihat aktif Aliando sungguh sangat mirip dengan mendiang Dono. Logat Jawa Dalam film warkop DKI, logat Jawa mendiang Dono sangat kentara. Sementara Aliando Sharif yang keturunan Arab mengaku kesulitan saat harus berbicara dengan logat Jawa. Karena itu, Aliando harus berlatih membiasakan diri agar dapat berbicara dengan dialek Jawa. Karena usahanya itu, tampilan Aliando Sharif dalam video teaser warkop DKI Reborn 3 mendapat cukup banyak respon positif dari para warganet. Aliando dianggap mampu menggambarkan ekspresi dan tampilan ras karakter mendiang Dono Warkop. Nah, jadi gimana nih guys? Menurut kalian, siapa ini yang paling pas perankan sosok Dono dalam film warkop DKI Reborn? Abimana atau Aliando? Ditunggu komentarnya ya. Oke, sehingga yang diulisan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Tonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Dan pastikan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel Beda Nggak Emang Beda. Terima kasih telah menonton.